Oke, kita akan kembali lagi membahas tentang perbedaan selang air untuk hisap atau sedot ya, dan selang air untuk buang. Nah, kalau selang air untuk hisap itu dia dimengkapi dengan tulang, ini selang spiral ya, biasanya kita panggil gini, ini ada tulang-tulangnya. Jadi, untuk nyedot air itu dari pompa mesin pompa air, nggak akan kempot. Sedangkan kalau benang ini, walaupun dia tebal, tapi karena nggak ada tulangnya, dia kalau ngisep, pasti akan kempot. Nah, selang yang biasa digunakan itu ini, spiral ya. Nah, ini biasanya ini kepala pompa yang dipakai. Nah, ini ukuran 1,5 ya, tapi kebanyakan rata-rata yang dipakai pompa itu adalah ukuran 2 inci. Penduk tangan juga sebelum dimasukkan ke kepala pompa, dikencangkan pakai telem ini. Selain pakai ini juga bisa pakai karen band juga bisa, tali juga bisa, supaya dia kuat ya. Ini caranya gampang, tinggal diputar saja ya. Ini biasanya sebenarnya bisa isep, tapi nggak perlu pakai ini ya. Nah, tapi biasakan lagi tambahin ini, penyaring ini. Jadi, kalau kita kan nggak tahu itu di dalam air sungai atau air apa yang didekat itu sumber airnya ada kotoran atau batu-batu. Nah, itu bisa cepat merusak selang kalau nggak pakai saringan. Nah, jadi ini tambahannya. Nah, tapi ini saringan ini nggak bisa langsung sambung ke selang. Nah, dia harus ada king navel dulu, karena dia di sini ada deratnya gitu. Nah, jadi caranya king navel ini dimasukkan ke sini dulu. Caranya gampang, tinggal diputar saja ya. Nah, putar saja. Nah, di sini baru masuk. Nah, begitu jadinya. Nah, itu untuk yang di bawah saja itu. Oh, ha.